Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjut lagi masih di chapter 13 nah ini how the social security work overtime nah jadi gimana sih social security itu bekerja nah jadi tuh social security itu sendiri itu ya atau pensiun sistem yaitu tuh bekerja Hai ada dua sistem di sini ya Nah yang pertama itu ada funded yang kedua itu unfunded apa sih kedua ini nah oke kita bahas pandit lu tahu terpandit itu sendiri ini tuh iurannya itu yang diterima itu diinvestasikan ke beberapa aset nah yang dimana nanti asetnya ini ya itu tuh akan menghasilkan Hai ya hitamnya itu tentu lebih gede dong karena diinvestasikan ke aset kan nah kita nya itu sendiri itu nanti akan digunakan untuk membayar future benefit yang diterima oleh setiap anggota dari sistem pensiun itu sendiri ya simpelnya itu funded ini ya menerima uang ya dari nasabahnya ya dari anggota sistem pensiun nah terus uangnya itu sendiri itu tuh dibeliin tanah lah bisa dibilang ya tanah sak dibeliin aset contohnya itu tanah nah nanti tanah itu sendirikan eh tahun dari tahun per tahun itu akan akan mengalami kenaikan nah dan iurannya itu kan itu enggak cuma iurannya itu itu enggak cuma setahun dua tahun loh yurannya itu beberapa tahun ya enggak sih nah Hai artinya apa ketika nanti dia menerima benefit itu maka tanahnya itu tuh udah akan jauh lebih tinggi gitu kan ketika diinvestasikan ke aset gitu loh ini contohnya tanya contoh asetnya itu tanah ya misal aset tetap Hai jadi apa ketika diinvestasikan ke suatu aset gitu aset yang menguntungkan maka kita yang didapat oleh anggota itu sendiri itu juga akan lebih tinggi gitu loh jadi yang van ditutup intinya menerima uang terus uangnya itu diinvestasikan ke aset ya supaya nanti kita itu lebih tinggi saatnya kedua ini ini unfunded unfunded ini ini tuh simpelnya kayak semacam pay as you go ya ini bisa dilihatkan juga PSU go Hai nah unfunded sistem ini dimana uang yang diterima pekerja saat ini ya pekerja yang aktif ya itu langsung diberikan kepada mereka yang pensiun tanpa diinvestasikan ke aset berharga supaya dapat benefit yang lebih tinggi gitu jadi punya nerima uang ya udah uangnya itu sendiri buat ngasih dan uang pensiun ke orang yang emang udah tua ya dari yang pekerja aktif ke yang tua Nah jadi itu sistemnya kayak semacam apa ya redistribusi aja dari yang tua dari yang muda ke yang tua gitu nah simpelnya juga disini tuh kayak pemerintah itu narik dari pekerja dari amas kerja terus diberikan ke yang udah ada pensiun yang udah tua gitu loh ya untuk di Amerika di Amerika itu sendiri social security itu partially funded ya Hai maksudnya apa di sini funded funded itu tadi apa uangnya diterima dibeliin aset kan pasial itu pas bagian raya jadi sebagian itu untuk di US itu sendiri ya sebagian itu diinvestasikan ke aset-aset berharga dan sebagiannya lagi itu disimpan ya tapi gini-gini nih ya ini tuh sama aja kayak redistribusi sih ya ini sini ya kalau partially funded ini masih tergolong redistribusi juga karena itu tadi ya redistribusi dari yang muda ke yang tua dari yang masih dikerja ke yang udah pensiun nah terus how social security redistribute income ya jadi ini tuh apa sih ini tuh proses redistribusi itu terjadinya itu gimana sih Hai Oke jadi ini ada lima periode ya ada dua generasi-generasi tua ya generasi-generasi muda yang ini muda generasi old generasi tua Oke ada lima periode ya di sini dan disini Hai population and earnings nah jadi populasinya itu dan teknisnya itu akan mengalami pertumbuhan 5% pertahunnya dan disini unfunded system ya kan redistribusi redistribusi dari yang muda ke yang tua tertuhan Hai nah dimana 10% peroteks nah peroteks ini itu kayak semacam iurannya gitu diurannya untuk membiayai sistem pensiun itu sendiri Hai iurannya dibayar tiap bulan gitu tiap bulan di tahun gitu ya yang dibayar secara periodik Hai ini tuh dikatakan dengan peroteks ya di sini ya Hai jadi intinya peroteks di di sini tuh itu iurannya lah ya iurannya itu sebesar 10% Oke kita lanjut ke periode pertama ya Nah di periode ini ya ini tuh ada 100 orang muda Hai ini tuh periode dimana awal sistem pensiun itu dimulai Hai di sini itu juga sistem pensiun itu belum bekerja ya Nah pendapatan 100 anak muda ini ya ya Mereka ini 20 ya teksisnya disini 0 Kenapa teksis ini iurannya iurannya dipungutnya itu 0 Kenapa karena yaitu karena disini tuh Hai sistem pensiun itu belum bekerja gitu makanya enggak ada yang dipungut dan sini juga yang tuhnya itu masih belum ada sehingga benefit nol ya udah ya intinya di yang pertama ini ini tuh sistem pensiun itu belum bekerja itulah intinya dan ya artinya apa ketika kita belum bekerja ya udah enggak ada teksis enggak ada iuran yang perlu dibayar dan enggak ada benefit yang bisa diterima juga oleh orang yang tua karena disini juga nggak ada yang tua ya kan Nah untuk di periode kedua kita bahas periode kedua itu tuh yang people-nya itu 105 ya karena ini ya 5% tiap tahunnya population-nya yang people-nya itu 105 nah untuk old old-nya ini ada 100 nah ini itu yang tadinya tua disini yang tadinya muda itu disini tua jadi tua ya kan nah disini juga ini tuh sistem pensiunnya itu udah bekerja oke nah 105 orang ini itu pendapatan itu 21 ya sehingga karena sistem pensiunnya udah bekerja maka teksis yang harus dibayar oleh dia ya itu sebesar 2,1 oke sampai sini aman kan nah terus selanjutnya benefit yang diterima oleh old orang tua ini ya orang tua ini orang yang udah pensiun itu sebesar 2,1 nah hitamnya ini infinite infinite kenapa karena itu tadi karena yang old people disini kan old people disini itu sebelumnya tuh mereka tuh young people kan yang dimana ketika disini dia tuh nggak bayarin loh nggak bayaran makanya disini infinite jadi bisa dihitung infinite kenapa dari benefitnya berapa nih 2,1 an dibagi sama kontribusinya dia kontribusinya dia nol kan nah makanya disini kan tak hingga kan infinite kan nah jadi seperti itu karena ini sistemnya udah berjalan maka dia kan dia menuakan ya kan dia menuak sehingga dia dapat benefit di sini ya sebesar 2,1 ya dan sebelumnya dia ini juga nggak bayar kontribusi disini karena disini nol dan disana itu disini itu kondisinya itu disini itu kondisinya itu masih belum bekerja sistem-sistem pensiunnya itu nah terus di yang ketiga ini ya itu yang pipanya tuh naik nih 100 jadi 110 terus old people-nya 105 dari sini nih ya kan nah earningsnya 22 teksisnya 10% ya 2,2 nah benefitnya itu sebesar 2,2 nah tadi tuh dia tuh mereka bayar 2,1 kan yang 105 orangnya nah terus di tahun selanjutnya mereka tuh dapet 2,2 benefitnya ya jadi disini returnnya berapa sih uang yang dibayar itu 2,1 nah itu dapet 2,2 nah itu kan ada return kan ada lebih ya kan nah returnnya tuh yang dapet berapa persen yaitu dari benefitnya berapa 2,2 dibagi sama kontribusinya dia 2,1 sehingga dapet sebesar 10% ya kan oke nah selanjutnya untuk period 4 masih sama kayak period 3 ya nah untuk periode 5 nih periode 5 ini nih di generasi periode kelima ini ya young people-nya ini mereka ini memutuskan untuk nggak ikut sistem pensiun karena mungkin ya mereka itu menganggap bahwa ya nanti kayaknya benefitnya kecil deh ya udah nggak usah ikut lah mending nabung aja gitu loh jadi intinya mereka tuh kayak nggak ikut sistem pensiun gitu loh karena mereka berpikir mungkin mereka itu nanti nggak akan menikmati returnnya itu juga karena ya mungkin kayak lebih kecil mungkin takutnya ya emang nggak bisa diterima aja lah returnnya lah ya sama mereka nah ini pendapatannya 26 karena dia tadi itu memutuskan untuk nggak ikut sistem ini maka nggak ada yang harus dibayarkan nol kan oke sehingga kok kayak gini gimana benefitnya benefitnya yang harusnya diterima oleh old people ini ya yang 115 ini itu akan jadi nol karena ya apa ya karena itu tadi karena sistem ini tuh kan PS juga kan nah mereka ini nggak dapat apa-apa atas pajak yang udah mereka bayar sebesar 2,3 disini loh karena itu tadi karena di generasi yang kelima ini ya di periode kelima ini ya yang people-nya ini mereka tuh nggak mau bayar gitu loh nggak mau ikut sistem ini sehingga ya mereka ini terbangkala ini yang 115 yang tadinya udah bayar 2,3 mereka nggak dapet apa-apa gitu loh sehingga disini returnnya itu nol dibagi sama 2,3 ya itu sekitar minus 100 persen lah ya dari seluruh uang yang mereka dapet mereka tuh eh dari seluruh uang yang mereka bayar tuh mereka nggak dapet returnnya gitu gitu sih untuk yang ini tuh karena itu sendiri ini kan konsepnya redistribusikan dari yang muda dari yang masih bekerja ke yang udah pensiun gitu nah ini Idamai Fuller ya ini tuh contoh kasus aja sih contoh kasus Idamai Fuller nah jadi dimana dia ini adalah salah satu orang di generasi 1 gitu ya yang menjelang pensiun ketika sistem social security ya ini the very first beneficiary of social security was Idamai Fuller nah dia ini jadi salah satu orang di generasi 1 tadi yang menjelang pensiun ketika sistem social security itu mulai diterapkan di US di Amerika gitu lah nah kontribusinya dia itu 24,75 dan dia menikmati benefit totalnya itu 22 ribu sekiannya lah ya ini sepanjang dia berada di usia pensiun sepanjang ya dia hidup setelah pensiun lah ya artinya apa sistem tersebut ini ya akan menyebabkan perbedaan benefit yang dinikmati oleh masing-masing generasi masing-masing periode oke selanjutnya listen learn nah sistem unfunded ya unfunded sistem ini ya kan ini tuh akan memiliki dikatakan bahwa akan memiliki yang namanya legacy debt nah ini ya legacy debt ini apa nah jadi legacy debt ini tuh utang yang terjadi karena generasi sebelumnya itu utang yang terjadi karena generasi sebelumnya gitu lah jadi generasi saat ini ya ini tuh dibebani oleh utang atas generasi sebelumnya jadi disini tuh benefit yang diterima tuh generasi selanjutnya benefit yang diterima oleh generasi selanjutnya itu tuh akan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang dilakukan jadi legacy debt kurang lebih itu lah ya benefit yang diterima generasi selanjutnya itu akan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang ia berikan gitu loh nah selanjutnya how does social security redistribute in practice nah jadi disini tuh bagaimana menentukan nilai social security itu tadi nah jadi ada konsep social security world nah SSW ya social security world SSW SSW ini apa sih ini tuh artinya dia ini perbedaan antara jumlah benefit yang diperkirakan oleh seseorang di masa yang akan datang dengan jumlah kontribusi yang dilakukan selama dia bekerja gitu lah jadi intinya untuk menilai dari social security itu tadi itu tuh ada konsep SSW ini pada konsep social security world ya jadi dilihat perbedaannya antara jumlah yang diperkirakan antara jumlah yang diperkirakan di masa yang akan datang dengan kontribusi yang dilakukan gitu loh nah terus selanjutnya how does social security redistribute in practice nah jadi SSW is compute as follows nah jadi untuk menilai itu tadi ya kan untuk menilai yang namanya ini ya untuk menilai untuk menentukan nilai dari social security itu tadi itu bisa dihitung kayak gini nah yang pertama itu calculate the entire future stream of benefit that the person expects to receive before he or his dime nah jadi kita membandingkan berapa nilai dari future benefit yang diperoleh jadi kita lihat nih nanti kita hitung ya kan kita bandingin berapa nilai benefit di masa yang akan datang yang akan diperoleh gitu loh nah yang kedua itu use a discount rate to calculate the present discounted value pdv of that stream of benefit nah jadi pakai discount rate untuk untuk hitung nilai sekarangnya itu berapa nah terus yang selanjutnya itu calculate the entire future stream of taxes that person expects nah jadi membandingkan kira-kira berapa sih pajak yang dia kontribusikan gitu loh untuk mengikuti social security ini nah jadi nanti kan ada perbedaan tuh antara benefit dan pajak yang dibayar dan kontribusi yang ia bayar gitu loh nah itu tadi akan jadi namanya SSW social security wealth nah yang dimana nanti kesimpulannya ketika benefitnya itu lebih besar daripada teksisnya daripada kontribusinya dia itu maka SSWnya itu SSWnya itu akan positif dan sebaliknya ketika teksisnya ketika kontribusinya dia lebih besar daripada benefitnya maka SSWnya itu akan negatif nah gini ya oke nah selanjutnya ini how does social security redistribute in practice nah SSW 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 for single mail nah jadi lihat deh perhatikan ya kecenderungannya dari tahun ya semakin meningkatnya tahun kecenderungan nilai benefitnya itu akan semakin turun loh dari waktu ke waktu jadi apa yang jadi ujung-ujungnya itu nanti apa yang dibayarkan gitu ya itu tuh gak sebanding itu loh dengan apa yang diterima ketika pensiun nanti kenapa hal ini bisa terjadi karena ini redistribution from younger to older ya karena first cohort didn't pay until 1973 nah ini itu karena populasinya itu ya makin turun gitu loh sehingga jumlah orang kerja makin dikit sehingga ya itu tadi kan untuk sistem pensiun ini sendiri untuk unfunded ya khususnya itu tuh dibiayai dari uang itu kan dari uang iuran kan ya dari uang iuran yang nanti diredistribusikan ke dari yang muda ke yang tua gitu loh dari yang masih bekerja ke yang udah pensiun gitu loh ya kan nah ketika jumlah orangnya makin sedikit semakin tahun gitu loh yang berpartisipasinya makin dikit maka ya itu tadi benefitnya itu akan turun dari waktu ke waktu gitu loh nah terus yang selanjutnya ini parallel text has increased over time nah jadi nilai dari parallel textnya itu sendiri itu makin meningkat ya kan itu alasan yang kedua sih oke selanjutnya how does social security redistribution practice nah ini masih sama nah jadi ini some example ini beberapa examples aja ya dari bagaimana sih variasi dari SSW ini dari social security world ini nah ini tuh examplesnya yang pertama itu females have more SSW than males because they live longer nah jadi ternyata ya bahwa perempuan itu mempunyai SSW yang lebih besar karena mereka itu hidup lebih lama ini menurut penelitian sana lah gitu lah ya dan selanjutnya itu untuk married couple have more SSW than single people nah jadi untuk mereka yang menikah itu mempunyai SSW yang lebih besar karena setiap pasangan itu kan akan setiap pasangan nanti atau anak juga kan bukan cuma individu aja kan yang menerima benefit tadi kan udah jelasin ada anak bisa pasangan juga nah maka dari itu married couple disini itu akan lebih besar SSWnya dibandingkan dengan single people nah terus selanjutnya single earner couples have more SSW than two earners couple nah jadi untuk single earner itu akan lebih tinggi SSWnya dibandingkan untuk earner karena tuh earner ini ini tuh keduanya tuh akan terkena pajak sehingga benefitnya itu akan menurun nanti nah terus yang terakhir banget ini adalah dinilai dari kaya dan miskin ya jadi poor people itu biasanya itu lebih rendah SSWnya dibandingkan dengan orang kaya karena ya sekemungkinan itu orang kaya itu hidupnya itu lebih tinggi karena ya itu tadi orang kaya itu kan apa ya ya mungkin ketika sakit itu kan punya uang untuk membiayai untuk berobat gitu loh sedangkan orang yang miskin poor people itu kayak agak kesulitan juga untuk biayanya sehingga ya tidak dapat tertolong atau gimana tapi ya balik lagi untuk masalah mati kan tergantung Tuhan gimana ya tapi ya untuk teori ini tuh seperti ini teorinya jadi yang kaya itu akan lebih kemungkinan hidupnya itu akan lebih tinggi sehingga SSWnya itu akan lebih tinggi nah terus rationalist for social security nah ini jadi ini tuh apa ya rationalist for social security nah ini tuh alasan pemerintah itu perlu dalam social security itu apa sih nah jadi yang pertama ini alasannya itu adalah market failure in the annuitous market nah market failure kegagalan pasar di pasar di social security market atau annuity market ya jadi sama aja social security market atau annuitous market sebelumnya di asuransi itu kita udah mengenal yang namanya adverse selection kan ya kan nah jadi adverse selection itu dimana ketika perusahaan itu gagal gagal mengakses konsumen mereka ya jadi maka bisa jadi apa yang didapat itu mungkin rata-rata usia hidupnya itu panjang jadi apa ya adverse selection itu simpelnya gini sih ketika beban yang ditanggung oleh perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan revenue yang didapat gitu loh jadi misal contoh kemarin itu di asuransi itu gini ya itu tadi karena ada yang bohong itu tadi kan ada yang bohong itu tadi sehingga orang yang careless itu bohong kan sehingga ya itu tadi mereka itu bayar premiumnya itu lebih kecil kan sehingga yang didapat oleh perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan ya itu karena careless itu kemungkinan besar kan untuk terjadinya sesuatu yang adverse adverse eventnya itu kan akan lebih tinggi kan ya maka dari itu nanti perusahaan itu expense-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan revenue-nya jadi pada dasarnya adverse selection itu itu tuh kondisi dimana ketika perusahaan itu bisa dibilang bangkrut lah ya ya itu tadi ketika bangkrut maka ya perusahaan itu akan tutup sehingga padahal kita butuh itu loh butuh insurance kita tuh butuh social security tapi pasarnya itu gak ada gitu loh itulah yang dikatakan dengan market failure jadi ketika perusahaan itu bangkrut ketika expense-nya itu lebih besar daripada revenue-nya jadi kurang lebih simpelnya itu seperti itu nah yang kedua alasan pemerintah itu perlu intervensi itu karena ini the real alasan itu ya ini paternalism jadi pemerintah itu memperhatikan ya bahwa apa ya masyarakat ini masih kurang apa ya masih kurang aware masih kurang peduli terhadap masa tua itu nanti sih jadi masyarakat itu sendiri pemerintah itu menganggap masyarakatnya itu sendiri apa ya masih belum memiliki tabungan masih belum memiliki cukup uang gitu loh untuk masa tuanya itu nanti jadi dikhawatirkan gak punya jumlah tabungan yang cukup gitu loh maka dari itu pemerintah itu perlu intervensi gitu loh sehingga apa pemerintah itu mewajibkan ya memiliki tabungan ya miliki mewajib jadi sehingga itu jadi dengan adanya alasan paternalism ini alasan pemerintah itu masih melihat mereka ini kayak WTP-nya untuk nabung itu ya masih rendah ditakutkan gak punya jumlah tabungan yang cukup ketika tuan nanti ketika mereka emang udah gak bisa produktif lagi sehingga pemerintah itu mewajibkan mereka supaya menyisihkan menabung sebagian pendapatan mereka gitu loh untuk membiayai kondisi di masa tuanya nanti gitu nah bisa juga mungkin dari itu ya dari social security yang disediakan oleh pemerintah sehingga biasanya kan kalau untuk yang disediakan pemerintah itu social security-nya itu kan untuk apa sih namanya untuk iurannya itu akan lebih kecil lah ya dibandingkan dengan yang disediakan oleh swasta gitu lah ya kurang lebih nah jadi nanti kan pemerintah mewajibkan tuh supaya mereka nabung ya kan nanti bisa aja nabung itu uangnya itu untuk bayar iuran ke itu ya ke perusahaan-perusahaan yang disediakan oleh pemerintah untuk adanya itu social security jaminan sosial ini ya atau ya mungkin ditabung sendiri lah gitu ya oke jadi nanti kita lanjut untuk yang pembahasan selanjutnya jadi segini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh